Pertama kali sama papa, sama papa gitu, jadi ya kita, aku baru mengenal sosok papaku yang ternyata papaku tuh orangnya ya easy going, dia cuma senengnya ketawa-ketawa aja, terus dia bilang bahwa, apa namanya, Gaston itu udah kayak titisannya dia gitu, jadi. Itu bisa hilang gitu ya. Nah, kecintaan Juppe juga terhadap, ini liputan yang satu ini juga mungkin Juppe ingat banget ya, kita lihat liputan yang satu. Kalau orang tua kan digituin seneng gitu, papa keren banget, apalagi udah pake ibar, udah keren, udah cakep banget, udah kayak model nih papa sekarang, pokoknya dibanggah-banggahin terus kan. Kalau ngomongin tentang kecintaan dari seorang anak, itu sudah pasti ditunjukkan oleh seorang Julia Perez. Dan ketika mau menuju hari kebahagiaannya, hari pertunangannya, ternyata Tuhan berkata lain akan perjalanan seorang Julia Perez. Bapaknya dipanggil lebih dahulu sebelum melihat Juppe bertunangan. Coba dikasih tenang dulu. Kita yakin memang, kemarin ini adalah satu pelajaran buat Julia Perez, dimana ketika di hari berbahagia, ketika di hari berbahagia, Juppe juga sedih karena tidak ada papa tercinta ya. Menjelang hari bahagianya dia, dia kehilangan orang yang paling dicinta. Iya. Juppe, mungkin kalau ngomongin tentang orang yang Juppe sayang, orang yang Juppe cinta, punya kenangan apa sih Juppe sama papa? Yang paling Juppe ingat? Yang paling melekat di hati? Aku sama papa itu, kenangan terakhirnya ya kemarin. Aku selama 33 tahun, terakhir, waktu papa di BNN, papa ucapin aku selama 12 tahun. Jadi selama 33 tahun itu, itu sangat berharga bahwa aku diakuin sebagai anak. Dan terakhir kita pergi liburan ke Bali, aku sama Gaston, sama Kiki, kita lagi mau ngomongin masalah pernikahan, lamaran semuanya. Dan itu juga, apa namanya, liburan kita pertama kali, liburan aku pertama kali sama papa, sama papa gitu. Jadi, ya kita, aku baru mengenal sosok papaku yang ternyata papaku tuh orangnya ya easygoing, dia cuma senengnya ketawa-ketawa aja. Terus dia bilang bahwa, apa namanya, Gaston itu udah kayak titisannya dia gitu. Jadi, dia bisa hilang gitu ya. Berat pastinya untuk seorang Julia Perez ya, bisa mau mendekati hari kebahagiaan, dan ternyata Tuhan berkata lain. Tapi, Juppe juga punya, ternyata pergi pertama dan yang terakhir ya, bersama papa ya Juppe itu ya. Yang berikut ke Bali kemarin. Waktu ke Bali ya. Iya. Iya Ruben, itu pergi pertama dan terakhir kali. Yang bikin aku, aku ngerasa seneng sama papa adalah, di detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir, waktu sebelum papa koma, sempat kita cerita banyak, bahwa papa memang seneng sama Gaston. Papa bener-bener, pengen aku tuh sama Gaston terus gitu. Karena, biar papa bilang, biar semua orang tau gak semua pemain bola seperti apa yang mereka pikir gitu. Terus aku bilang, wah, emang pemain bola kayak gimana sih? Ya, papa cerita lah, skenario tentang papa, tentang kehidupan dia dulu waktu dia jadi pemain sepak bola. Bahwa, ya dia harus pergi, dia harus pergi dari kota ke kota lain, harus tinggalin istri, harus berjuang, kadang-kadang susah dapat makan gitu loh. Dan, masalah pergaulan semuanya, dia cerita, cerita semuanya yang, 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 tidak ada yang ditutup-tutupin sama papa pada saat itu. Jadi, aku seneng dan terakhir aku bilang sama papa, papa ini gimana, masalah lamaran. Kemarin, kemarin papa nyamperin aku kan, papa tuh nyamperin, nyamperin ke, ke, mana namanya, acara, acara, acara dangdutan. Papa pikir, kalau ada si, kalau ada Olga, pasti ada Juppe di situ. Jadi, papa nyamperin, dia naik motor ke situ. Dia cuma mau bilang, yaudah lu, jangan, jangan tunda-tunda lagi tuh, tuh lamaran, jangan tunda-tunda lagi lamaran. Pokoknya harus lakuin gitu loh, jadi dia naik motor, terus dia kena hujan. Pas kena hujan, langsung dia makannya tumbang, dia langsung masuk lah dia ke, ke rumah sakit polri itu. Terus, pas dia masuk rumah sakit polri itu, dia cuma pesen, apapun yang terjadi, jangan tunda lagi ya lamaran-nya. Nanti papa pasti, kalau seandainya pun pakai roda, papa pasti akan datang. Papa malu dikatain sama orang-orang, ini pasti gara-gara lu nih, gara-gara lu nih, ang, anak lu sial mulu. Enggak jadi, gak jadi-gak jadi kawin. Jadi, tapi ya, aku mau banget papa datang kemarin karena, oke, keinginan Juppe dihadiri oleh papa itu sudah pasti. Tapi, apa sih yang belum Juppe kasih untuk papa? Yang sampai terkadang, ya Juppe, sebagai seorang anak sedih, sebagai seorang anak menjadi penyesalan. Apa yang Juppe belum kasih untuk papa? Kan aku punya, 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 apa namanya, sekolah bola, aku punya sekolah bola. Aku tahu, papa aku pengen jadi pelatih, pengen banget jadi pelatih sepak bola. Aku sempat, aku sempat bilang sama Gaston, sayang, udah papa, papa di sekolah bola kita aja, biar dia yang ngelatih. Ngelatih, ngelatih anak-anak, supaya dia punya, punya, punya pekerjaan dan punya duit juga, gitu. Aku udah bilang gitu, aku udah, 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 udah omongin semuanya, udah omongin semuanya. Ini masalah sekolah bola, masalah papa jadi pelatih di sekolah bola kita, udah, udah omongin. Mami memang belum terlaksana ya. Belum, belum. Juppe, seandainya papa masih ada, apa sih yang Juppe ingin sampaikan untuk papa? Seandainya papa masih ada. Aku cuma mau bilang sama papa, apapun yang terjadi di masa lalu kita, papa, apapun itu, Yuli kelas, Yuli sayang papa, dan Yuli cuma mau bilang juga nih, Dela, sama Nia, mereka nyesel, mereka nyesel, belum pernah nunjukin anak-anaknya ke papa. Mereka cuma malu, mereka malu. Mereka pada nangis, pa, semuanya. Mereka nyesel. Mereka nggak mau nunjukin anak-anaknya ke papa. Itu cuma mau bilang gitu doang. Cuma itu, Ruben. Kita lanjutkan lagi. Ini kalau Juppe sama Mama ini paling seru. Kalau udah ngobrol, Yuli, Yuli, gitu ya. Iya, kan? Iya. Aku sering marah, Mama. Mama, Yuli sekarang udah jadi artis, panggilnya Juppe. Dia tetap juga nggak enak, Juppe. Yuli, Juppe. Jadi apa? Supaya nggak enak. Ini mamanya kursusin dong, bahasanya. Akan dicadir-cadir Juppe. Nah, kemarin diajarin, ngomong oven, dia open. Ma, ini oke, Ma. Ini kalau kita ngomongin balik lagi nih. Tiba-tiba kan sekarang ini keluar di TV, katanya Juppe pernikahannya mundur. Ini Mama tanggepannya seperti apa, Ma? Pernikahannya mundur? Iya. Yang mundur? Kenapa? Kan gue nggak bilang sama emak gue, itulah makannya berantem lagi nanti gue. Oh, tapi di infotainment kan gitu, tadi kan Juppe udah cerita. Oh, nonton. Akhirnya sebenarnya Juppe tuh, karena udah kekeselan, ditanya kapan, kapan nikah. Padahal Juppe udah kasih tau. Nah, akhirnya Juppe bilang, udah deh gue mulur gitu, sengajain gitu. Ini mungkin Juppe karena lagi emosi. Mama ngeredam emosinya Juppe tuh kayak apa biasanya? Yaudah nggak apa-apa deh, biar mundur aja deh. Cepat lagi. Iya, nanti bakal bertunda terus. Kalau yang nggak tau. Enggak. Kalau yang nggak tau bener deh, kalau nggak tau ribut deh. Kesannya berantem. Kalau diberapa berdua ya? Berdua udah karang tawuran. Karang tawuran. Rame. Makanya besok berdua jangan ketemu ya. Eh, emak gue. Eh, makanya jangan ketemu ngobrol begini. Nggak, makanya aku kalau ada masalah apa-apa, Ben. Apapun, apapun itu aku nggak pernah cerita sama Mama. Karena ini orang ya, sepanengan. Tensinya cepat naik. Yul, kenapa sih? Apalagi sih dunia kita begini kan. Bisa mengundur, bisa nggak. Kadang-kadang. Karena ini gini-gini beli sana di TV bisa jadi serius. Nah itu dia, nanti nggak bisa bilang. Jangan ngomong apa-apa sama Mama. Makanya kayak tadi lu tanya begini, dia udah mulai lagi. Oh, yaudah. Tapi tadi Mama bilang jujur ya. Oh, yaudah lah, Mama ngundur. Ya kan, kamu salah. Enggak, Mama. Ya nggak salah, Mama. Mak, kasian, Mama. Dia udah umur 3-3 loh, Mama. Siapa sih rolling Ma gue? Eh, tapi hebat loh. Mama ini sebenarnya lagi ada turnamen. Turnamen poli ya, Mama? Turnamen poli. Tapi di Miadadad aja Mama hadir. Jadi, kata... Kata Mama tadi, kata Mama tadi. Itu temen-temen gue pada sebel sama gue. Gak boleh sebel ya. Turnamennya di mana, Ben? Turnamennya di mana? Apa? Di muncul, di ga muncul. Muncul? Di poli. Ada di peta ada daerahnya. Ada! Adalah di peta. Ma, ini kenapa sih banyak olahraga yang lain Mama lebih pilih poli iwi-ibu karena senam gitu? Ya Allah. Orang tuh misalnya belanja apa-apa gitu, hobi. Hobinya nyapu-nyapu. Ini kok poli, Mama. Mama sukanya olahraga yang keras-keras. Kenapa, Mama? Ya, suka aja yang keras-keras. Dulu kan pemain bola. Ya, enggak, enggak, enggak. Ini dulunya pemain bola juga. Masa? Tanya dong, main bola di mana, Mama? Oh iya, Mama dulu dia pemain bola. Makanya ketemu bapak moyangnya ini dulu. Bapak moyangnya sama-sama main bola. Ada di grup Caprina, Caprina Cijantung. Oh, jauh ya? Caprina Cijantung. Oh, Cijantung? Cijantung. Capa? Sudah sedih banget gue anak-anak yang dia-jakin. Terus, Ma? Ya itu, itu bosnya Bu Erlina. Bu Erlina Nasim. Yang punya... Itu yang jodoh-jodohin Mama? Enggak. Udah, malas aja. Ayo. Pertanyaan yang lain? Oke. Enggak, ini belum selesai. Terus? Main bola? Terus sekarang lagi? Terus ketemu pemain bola? Oh, dia segala macem. Olahraga bisa?